dan inilah begini kita belajar setiap hari ayah bunda disini jadi setiap permainan itu ini dibatasi misalnya seperti ini ini play doh hanya untuk 2 orang permain pasir juga ini untuk 2 orang nah ceritanya nih Faro mau main juga di play doh tapi karena sudah ada 2 temannya yang lain yaitu Meisha dan Hana jadi dia harus tunggu dulu antri harus sabar bila ingin bermain play doh jadi menunggu dulu kalau temannya sudah selesai bermain baru boleh bermain lagi disana jadi dalam satu kegiatan sentra biasanya ibu guru menyiapkan permainan sejumlah anak plus 1 kemudian yang disini ini juga kolasnya ini digunakan untuk 3 anak yang disini kalau yang disini tadi juga 3 anak jadi anak-anak bisa memainkan semua permainan ini selama waktunya masih mencukupi kadang ada anak yang asik sekali bermain di satu tempat saja ya ya bunda biasanya ibu guru akan mencoba mengarahkan mencoba juga permainan yang lain agar mereka ini dalam satu hari mereka bisa bermain banyak hal bisa belajar banyak hal